Meditasi bukan tentang mencapai sensasi atau pengalaman tertentu. Meditasi itu tentang hadir sepenuhnya dalam momen saat gini. Ketika kita masuk ke dalam meditasi tanpa harapan kita membuka diri sepenuhnya untuk merasakan segala sesuatu apa adanya. Sebelum mendengarkan, sebaiknya tenangkan diri dulu bareng sejenak. Yang penting pelan dulu. Atau mari kita nikmati dulu alunan musiknya. Biar kendor syarafnya. Enak monyahnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada anda-anda semua yang sudah bersedia menyempatkan diri untuk berkunjung kesini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang telah memberikan supportnya dalam berbagai wujud. Sebagai tanda kesiapan dan kepantasannya masing-masing untuk menerima kasih. Matur. Thank you. Terima kasih. 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 Khususnya dalam ranah meditasi atau penyelama diri. Terima kasih. Meditasi atau praktek-praktek apapun yang berbau spiritual. Selama ini sering dianggap sebagai sarana untuk menemukan ketenangan, Kedamaian dan pengenalan diri Ketika anda membaca buku-buku Atau mendengarkan wejangan guru-guru Atau mengikuti video-video panduan meditasi Yang semua itu ada bertebaran di banyak platform media sosial Tentu anda lalu mendapatkan cerita-cerita atau gambaran Tentang berbagai pengalaman yang dialami Orang lain Misalnya Mungkin anda mendengar cerita tentang meditator kundang Meditator kundang bermeditasi Dan mengalami sensasi hangat yang menyebar di tubuh Atau ini Perasaan menyatu dengan alam semesta Atau bahkan pengalaman rasa yang halus dan tersamar Seperti kedamaian Atau kebahagiaan yang mendalam Atau apapun lah dari yang wajar sampai yang aneh-aneh 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 Nah Cerita-cerita ini menggunakan kata-kata untuk mencoba menggambarkan pengalaman yang sangat pribadi dan sulit dijelaskan Terus masalahnya dimana? Nah disinilah masalahnya Katanya-katanya itu hanya bisa mengungkap sebagian kecil dari kebenarannya Itu Ketika anda mendengar atau membaca tentang pengalaman-pengalaman itu Sadar tidak sadar Anda bisa saja terinduksi Ya gak? Anda terpengaruh Anda mulai berpikir bahwa anda juga harus merasakan hal yang sama Untuk bisa mencapai kondisi meditatif atau kesadaran yang benar Secara tidak langsung Anda mulai mengejar pengalaman yang serupa dengan apa yang anda baca Atau apa yang anda dengar Nah Sikap mengejar ini menjadi salah satu penghambat Penghambat dari tumbuh kembangnya potensi alamiah anda Sampai disini aman ya Oke Nah Dari katanya-katanya itu Terbangunlah ekspektasi Ketika anda mulai bermeditasi dengan harapan untuk mengalami sensasi tertentu Seperti yang pernah digambarkan atau diceritakan orang lain Sesungguhnya anda sudah membawa ekspektasi itu ke dalam meditasi Dengan kata lain Pikiran terkondisi untuk mencari-cari sensasi yang sama Akibatnya apa Akibatnya Alih-alih terbuka terhadap apapun yang muncul di saat itu Eh Anda malah terus berusaha Menciptakan atau mencari-cari pengalaman Yang sesuai dengan gambaran Atau cerita yang anda dengar sebelumnya Misalnya anda mendengarkan cerita tentang Pengalaman meditasi Di mana seorang meditator kondang Seorang meditator kondang merasakan getaran di denggulnya Mungkin lalu anda akan mencoba mencari-cari getaran denggul yang sama Saat anda bermeditasi Getaran denggul Mungkin anda akan merasa Bahwa tanpa adanya getaran denggul itu Anda menganggap bahwa meditasi anda gagal Gagal atau belum mencapai tingkat tertentu Padahal setiap orang memiliki pengalaman yang unik dalam meditasi Catat ini baik-baik Setiap orang memiliki pengalaman yang unik dalam meditasi Sensasi dan pengalaman yang muncul bisa sangat beragam Dan tidak ada pengalaman yang lebih benar Atau lebih tinggi dibandingkan yang lain Tidak ada Jadi ekspektasi ini justru membuat anda tidak bisa menikmati momen-momen penting Yang sebenarnya hadir saat meditasi Penting untuk memahami bahwa pengalaman batin adalah sesuatu yang sangat pribadi Sangat pribadi Dan tidak bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata Ketika kita terjebak dalam kata-kata Atau narasi Narasi dari orang lain Kita akan cenderung kehilangan originalitas Kehilangan otentisitas Keaslian Kehilangan keunikan dari pengalaman kita sendiri Siapapun dia Jika memang benar-benar mau menyelami pengalaman meditasi secara aktual Dia harus bersedia untuk melepaskan semua ekspektasi dan anggapan-anggapan yang muncul dari kata-kata yang pernah dia dengar atau baca Meditasi bukan tentang mencapai sensasi atau pengalaman tertentu Meditasi itu tentang hadir sepenuhnya dalam momen saat kini Apapun yang muncul Ketika kita masuk ke dalam meditasi tanpa harapan Kita membuka diri sepenuhnya untuk merasakan segala sesuatu apa adanya Bersedia? Siap? Ya Kita belajar menerima kenyataan Apapun yang dirasakan Entah itu perasaan enak atau tidak enak Tenang atau gelisah Kenyamanan atau bahkan kebosanan Semua itu adalah bagian dari pengalaman yang Sah sah saja Dan dengan menerima semuanya Kita bisa mengalami apa yang sebenarnya terjadi Tanpa filter atau anggapan Jadi meditasi itu sendiri merupakan pematangan dari sikap penerimaan Ya enggak? Dalam keseharian Sedikit banyak Kita akan terpengaruh oleh Kebiasaan kita Dalam menyikapi Kenyataan Atau apapun yang dirasakan Iya kan? Tapi ketika itu dijadikan semacam tujuan Ya malah bubrah Karena meditasi memang hendaknya tanpa tujuan Jadi dengan menerima semuanya Kita bisa mengalami apa yang sebenarnya terjadi Tanpa filter atau anggapan Tanpa filter atau anggapan Artinya tanpa pikiran yang bergerak Tanpa pikiran yang bergerak Artinya Tanpa aku Tanpa klise ya Ngomong kosong sekali Silahkan ukur level anda sendiri Apakah anda merasa nyaman mendengarkan hal-hal semacam ini? Atau Pikiran anda tergelitik? Silahkan ukur kesiapan anda Sampai mana tadi? Lo tanpa aku Jadi Polos ya Apa adanya Dan Bermuara pada kedemikianan Kedemikianan yang tidak terceritakan Dan dengan demikian Demikianlah Kita lanjutkan di seri berikutnya Tidak banyak yang bisa saya sampaikan Yang berasal dari anda Akan kembali ke anda Dan Itulah anda Selamat bermeditasi Dan Salam sejati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton